Baik, saya menerangkan paket saya yang berjudul DIY Kit Medium Pembangkit Listrik Tenaga Surya Yang model inilah ya Salah satu ini paket yang belum dipasang ya Di sini ini adalah contoh paket A, ini ada namanya modul Intinya di paket A itu hanya ada satu modul Yang paket B itu ada dua modul Apa perbedaannya nanti kita terangkan bahwa yang paket A ini paket satu modul Yang ini berfungsi sebagai 3 in 1 3 in 1 satu fungsinya pengecasan Kemudian cut off Fungsi kedua memutus tegangan masuk atau memutus tegangan keluar Dan yang ketiga adalah fungsinya ini adalah step up menaikan Step up ya menaikan tegangan dari baterai 3,7 ke 5 volt Kalau yang ini Ini ada dua modul yang difungsikan sebagai ini hanya step up Yang ini fungsinya sebagai cut off pengecasan dan cut off pengurasan Cut off itu artinya ya pemutusan atau penghentian Harus pengecasan dan ini berarti fungsinya cut off dan pengecasan Jadi sama ini fungsinya 3 dalam satu bentuk Ini fungsinya 2 ini fungsinya 1 Tapi jadikan ini Itu kira-kira perbedaan utamanya Mana yang lebih baik Ya punya keunggulan dan kekurangan sendiri Yang ini praktis 3 in 1 ya Tapi kekurangannya adalah energi yang bisa ditarik atau dikuras itu lebih sedikit Kenapa? Karena pada modul ini itu memutus pengecasan sampai penuh 4,2 volt Lalu dikuras sampai 3,2 volt Kalau tidak salah ya 3,2 volt Sampai 3,2 volt Yang jadi pengurasannya cuma sampai 3,2 volt Yang ini ya berarti ini yang berfungsi step up ini Maka kita sisihkan dulu yang fungsinya itu yang basic disini Ini mengecas di baterai sampai penuh di tegangan 4,2 volt Tapi ini bisa menguras ke sampai 2,5 volt Jadi secara teori energi yang bisa ditarik secara keseluruhan Modul B sama modul A lebih besar adalah modul B Energi yang bisa ditarik ya Tapi kekurangannya adalah ketika baterai lithium ditarik terlalu dalam atau terlalu di level bawah Itu baterai mengalami hitungan siklus Jadi hitungan siklus itu hitungan di mana dianggap baterai itu mengalami fase penuh dan fase turun sangat drop Anggap saja begitu ya fase itu disebut satu siklus Jadi di 4,2 volt sampai 2,5 volt itu mengalami satu siklus Yang ini ditarik di sampai 4,2 volt lalu ditarik di 3 volt saja Anggap saja ini cuma setengah siklus Setengah hitungan Jadi sehingga nanti efeknya adalah di akhir adalah Baterai itu akan lebih awet pakai yang ini Tapi ini keuntungannya Ini energi yang bisa ditarik lebih besar Tapi efeknya nanti korbannya adalah baterai Jadi artinya Anggap saja ini Nanti baterai bisa berumur Bukan pemakaian ya Bisa berumur Mungkin 2 tahun 3 tahun Anggap saja 3 tahun Yang ini maka bisa berumur Baterai itu Mungkin satu setengah tahun Sudah mencinta gantri Atau kualitasnya semakin menurun Semakin terhitung siklusnya Fasanya Fase naik turunnya Dia akan mengurangi umur baterai Ya Umur baterai itu Kira-kira itu Yang bisa saya terangkan Kalau ada pertanyaan boleh di komen Semoga saya bisa membalasnya dengan cepat Karena memang yang tidak selalu Cek youtube-nya Saya di youtube hanya untuk dokumentasi Oke Sekian Terima kasih Terima kasih